dalam nisan tersebut. Diceritakan bahwa keluarga Upin-Ipin mengalami insiden kecelakaan yang menewaskan keduanya serta kedua orang tuanya. Upin diketahui meninggal di tempat kejadian, sementara Ipin meninggal satu tahun setelahnya setelah mengalami koma berkepanjangan. Sedangkan Kak Ros diceritakan berhasil selamat dari kejadian tersebut. Upin dan Ipin seakan tidak pernah bertumbuh besar. Hal ini sedikit masuk akal berdasarkan teori lantaran mereka meninggal waktu kecil. Lalu, apakah benar seperti itu? Mari kita simak. Tak lama setelah video itu viral, beredar lagi sebuah video yang menunjukkan sekelompok remaja wanita yang mengunjungi makam bertuliskan Upin dan Ipin tersebut. Si Perekam menyebutkan bahwa kuburan Upin dan Ipin itu berada di Valu, Sulawesi Tengah, alias di Indonesia, bukan di Malaysia. Ini di Malaysia, itu ada di Palu guys, kita di Malaysia. Oke, kita posisi sekarang.